Saat menyampaikan sambutan pada pelantikan Kepengurusan Ikatan Alumni Universitas Riau Kabupaten Inhil di Gedung Engku, Kelana Tembilahan, Bupati Inhil H.M. Wardan menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya Kepengurusan IKUR Kabupaten Inhil yang dipimpin Sekdakab Inhil, Stahid Sarifuddin. H.M. Wardan menilai struktur Kepengurusan IKUR Kabupaten Inhil cukup lengkap di mana ada yang berasal dari kalangan birokrasi, swasta, entrepreneur, serta profesi lainnya. H.M. Wardan menaruh harapan akan banyak ide dan gagasan yang dapat direalisasikan dalam Kepengurusan IKUR ini ke depannya, terutama di bidang pertanian dan perkebenan. Dua potensi sumber daya alam ini terbuka lebar sebagai ladang pengabdian bagi putra daerah tak terkecuali para alumni Universitas Riau yang masuk dalam Kepengurusan IKUR Kabupaten Inhil. Bisa kita jadikan wadah bagi IKUR untuk beraktivitas, untuk melaksanakan kegiatan di wilayah Kabupaten Inhil. 100.000 hektare ini kebun kelapa yang gunungnya subur sekarang sudah terendam, sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Nah ini merupakan juga saya pikir ini wadah potensi yang luar biasa. Keterbukaan Kabupaten Inhil bagi organisasi IKUR ini juga berlaku sama bagi organisasi lainnya yang berkeinginan dan punya niat tulus ikhlas membangun daerah. Sehingga cita-cita menjadikan Kabupaten Inhil yang maju, bermarwah, dan bermartabat dapat dirasakan masyarakat secara merata hingga ke daerah Pelosok. Dari Tembilahan Indra Girihilir, Safi Iswardi dan Amran melaporkan.